Terima kasih sudah mengklik video ini, buat kamu yang baru di channelku jangan lupa di subscribe dulu ya Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support aku sampai sejauh ini Oke guys langsung aja, jadi di video kali ini aku mau ngebahas cara mengetahui panggilan interview palsu atau penipuan So langsung aja disimak videonya Nah sebelumnya kalian tonton dulu video aku sebelumnya biar kalian itu tau kapan aku ngirim CV dan kapan email ini aku dapetin Nah disini aku dapet email dari jobangkasapuradua at gmail.com Disini ada kata gmail, kalau perusahaan besar itu kan ya gitu lah ya, gak mungkin pake yang gratis Jadi disini aku bakalan bahas tuntas Nah disini ada tulisan kontak.center.angkasapuradua Nah disini mengacu banget gitu loh kayak bener-bener pas banget atau mirip sama yang aslinya Nah yaitu kontak.center.angkasapuradua.co.id Kalau yang disini kan kontak.center.angkasapuradua Tapi kan ini adalah nama dari email tersebut gitu kan Kayak misalkan aku Mita Kartika Yaudah nama aku Mita Kartika, email aku Mita Kartika at gmail.com Misalnya gitu Nah email yang aslinya itu yang ini gitu Jadi jangan sampai kalian terpacu sama nama email ini Gitu ya Nah disini aku mau ngebahas tentang surat Surat panggilan seleksi gitu Tapi palsu Nah disini aku udah download filenya Oke kita buka ya filenya Nah ini adalah filenya Disini ada tiga lembar ya Nah bagian pertama ini ada kopnya PT. Angkasapura 2 Disini ada alamatnya Bandara Jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau atau Pekanbaru Sedangkan PT. Angkasapura 2 itu ada di Soekarno-Hatta Pusatnya gitu Nah dibawahnya disini ada tulisan telpon Nah telpon disini Itu pakai kayak telpon nomor HP biasa atau WA biasa gitu loh Biasanya kan kalau perusahaan kan pakai Ya yang emang bener-bener resmi Sesuai dengan di website resminya Nah disini ada tulisan Pekanbaru dan tanggalnya Harusnya tanggalnya itu dispasi guys Tapi nggak dispasi Kita ke sini Ini ada nomor halaman lampiran Di titik 2 nya itu dia nggak rapi Atau nggak secara garis lurus gitu Pokoknya nggak rapi lah Kemudian di nomornya ini ada tulisan kayak gini Ya oke lah ya Nah di bagian ini Ini ada angka Romawi 7 Biasanya disini tuh bulan Sedangkan yang aku dapetin itu di bulan November November itu angka Romawinya itu X sama 1 Pokoknya X 1 gitu ya Harusnya itu X 1 Bukan 7 kayak gini Oke ini udah ketara banget sih Kalau misalkan ini adalah penipuan Nah disini ada karyawan-karyawati gitu Pakai I Ini ada satu rangkap Satu rangkap gitu Padahal ada dua rangkap Rangkap pertama itu Nama-nama Daftar nama-nama calon karyawan Rangkap yang kedua itu Prosedur penggantian dana transportasi Gitu Nah disini ada kepada yang terhormat Nah tulisan disini Itu nggak sama kayak yang diatasnya gitu guys Jadi font sama ukuran Ukuran hurufnya itu Ya beda gitu loh Jadi nggak sama gitu Biasanya kalau perusahaan besar Ya nggak mungkin kayak gini gitu sih Nah ini kan kecil banget Sedangkan disini kan Mungkin disini ukurannya berapa sih 12 kali ya Kalau yang itu tadi diatasnya itu 10 atau 11 gitu Pokoknya beda banget lah Ukuran hurufnya gitu Nah disini juga Antara margin Kanan-kirinya Juga nggak rapi Gitu sih Nah disini aku mau ngebahas Yang disininya nih Yang waktu sama tanggal Hari, tanggal, waktu, tempat Nah kita ke hari atau tanggalnya Disini mungkin hari Kamis Tanggal 3 Desember Nggak mungkin perusahaan besar itu Typo guys Masa kami Kami Nggak mungkin typo sih Gitu kan Aduh ya ampun Harusnya Kamis ya Mungkin sih Nggak mungkin kami Nah terus disini ada waktunya Dan disini ada tempatnya Nah tempatnya itu di ruang rapat Lantai 7 Alamatnya yang tadi Bandara Syarif Qasim 2 Riau Pekan baru Nah disini Itu nggak rapi ya Margin kanan-kirinya Nah disini ada tulisan Pekan baru Ini ada tanda tangan HRDPT Angkasa Tapi Nggak tahu ya aku HRDPT Angkasa itu siapa Aku nggak tahu sih Tapi kalau misalnya itu benar Itu benar-benar jahat banget sih orang ini Nah disini lampiran 1 Nama Daftar nama-namanya ya Aku udah ngebahas di video aku sebelumnya Kalian bisa tonton video aku sebelumnya Biar kalian itu tahu Nah disini dia itu kayak kerjasama dengan Tour gitu Sedangkan si PT Angkasa Pura itu Dia nggak kerjasama dengan tour manapun Eh bukan tour Travel manapun Atau agen travel gitu Dia nggak kerjasama dengan agen travel manapun Nah di lampiran berikutnya Ini ada prosedur penggantian uang Dan contoh eh tiket gitu Jadi di surat ini Kalian itu Kalau misalnya kalian bales SMS-nya atau bales email-nya Kalau kalian itu bersedia Itu bakalan Apa ya Dimintain duit gitu Buat PP tiket pesawat gitu guys Oke disini aku buka website resmi PT Angkasa Pura 2 Dan disini ada tulisan ketentuan rekrutmen dan seleksi Kalian bisa klik yang information Nah disini ada dua pilihan How to apply Kalian bisa klik aja disini ada tulisan ketentuan Nah udah dijelasin banget disini Bahwa pelamar dapat melamar Melalui aplikasi Indonesia Airport Dan situs web Recruitment.angkasapuradua.go.id Nah disini udah dijelasin Kalau misalkan ada Lowongan gitu Informasinya tuh disini ya guys Jadi kalau misalkan di luar sana Itu adalah penipuan Nah tidak ada jalur Jalur lain yang digunakan Untuk penerima lamaran Jadi informasi yang ada di internet sana Atau di luar sana itu penipuan Nah contohnya itu kayak gini nih guys Ini aku dapetin website ini Nah ini Udah tertera banget Bahwa itu adalah Ya bukan dari PT Angkasa Pura langsung Nah contoh lain itu disini nih guys Eh dimana nih ya Nah ini nih HTTP Bitly Angkasa Pura 2020 Terus disini aku ada contoh lagi Kebawah Nah mana Mana sih Oh masih kebawah lagi Nah disini ada tulisan Recruitment.angkasapura.gmail.com Terus disini aku ada contoh lagi Nah disini aku buka Scroll kebawah Mana Baca detail Emailnya itu Oh ini emailnya sama kayak yang di Email tadi Yang web tadi Kayak aku balik lagi ke website resminya Jadi disini udah dijelasin ya Dan berarti yang di Web tadi itu adalah penipuan Karena gak ada Lewongan apapun Gitu kan Nah disini kalian bisa baca sendiri ya Di Angkasapura2.co.id Bagian karir Nah disini ada Ketentuan-ketentuannya Nah disini ada petunjuk Pendaftarannya juga guys Gak mungkin aku bacain Satu persatu disini ya Maaf banget Jadi kalian Bisa cek sendiri Di Angkasapura2.co.id Bagian karir Oke Nah disini aku Mungkin langsung skip-skip aja Disini cuma ada Sumber pelamar Itu ada dari umum Outsourcing Sama PKWT Nah disini Ada Alamat-alamat gitu Nah isikan form Data pelamar Please banget Kalian harus baca sih Kalau misalnya kalian minat Di Angkasapura2 ini Nah disini ada Panite Recruitment and Seleksi PT Angkasapura2 Recruitment at Angkasapura.co.id Nah disini atas nama Panitia ya Bukan HRD Ataupun apapun itu Nah disini ada tulisan Jobnya Nah stay tune And keep updating Jadi Kayaknya belum ada Lowongan untuk saat ini sih Gitu Jadi kalian itu Kalau misalkan mau Ngamar Kalian harus stay Stay tune Oke Jadi PT Angkasapura2 Untuk saat ini Itu belum ada Lowongan ya So Kalau misalkan Di website-website Lain ada info Lowongan kerja Mengenai PT Angkasapura2 Itu adalah Penipuan Oke ya guys Nah disini aku mau bahas Apa lagi ya Bingung guys Oke Oke aku bahas Gimana cara Registrasinya Nah disini kalian Klik aja di Registration Nah disini kalian Isi aja email kalian Apa nanti Passwordnya apa Yaudah data Data yang disini Kalian isi aja Sesuai dengan Keadaan kalian Sesuai dengan Identitas kalian Nah di bagian sini Nih bagian Apa namanya ya Apa Divisi-divisi gitu Atau posisi-posisi gitu Itu Nggak ada Pramugari ya guys Jadi Di video aku sebelumnya Aku juga udah bahas Mengenai Pramugari Bahwa di PT Angkasapura2 Itu Nggak ada Pramugari Jadi Pramugari itu Hanya untuk di Airline Kalau ini kan Airportnya kan Jadi kalau Pramugari itu Nggak ada di PT Angkasapura Atau PT Angkasapura2 Itu nggak ada Pramugari Pramugari itu Hanya ada di Airline Misalkan Kayak Garuda Indonesia Kayak Batik Air Ataupun Sebangsanya lah Gitu Nah kalau misalnya Kalian udah Registrasi Kalian bisa Masuk Di sini Gitu sih guys Oke mungkin Sekian dulu Video aku hari ini Kalau misalnya Kalian suka dengan Video aku Jangan lupa di Like Subscribe Dan share ke Media sosial kalian Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax